Video ini membantu Anda memahami apa itu Bitcoin. Kami dapat menghabiskan berjam-jam untuk menjelaskan, tetapi kami akan memberikan dasar-dasarnya pada Anda selama beberapa menit ke depan. Yang terpenting di sini adalah untuk memberitahu Anda semua hal mengenai Bitcoin. Jadi, apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang kripto digital dan terdesentralisasi pertama yang ada di dunia. Bitcoin sebenarnya menggunakan internet untuk mengirimkan uang atau nilai langsung dari orang ke orang, dimanapun di dunia. Tanpa harus menggunakan badan terpusat seperti bank, PayPal, atau Western Union. Dan, Bitcoin benar-benar aman, anonim, sangat cepat, dan dapat digunakan dimanapun di dunia. Siapapun dapat menggunakan Bitcoin, tidak ada syarat-syarat tertentu, tanpa biaya, tanpa penahanan uang karena perselisian, dan tanpa batasan. Bitcoin benar-benar merupakan masa depan uang. Jadi, siapa yang menggunakan dan menerima Bitcoin? Sebenarnya, ada jutaan orang yang menggunakan Bitcoin. Dan Anda dapat menggunakan Bitcoin untuk membeli hampir semua hal yang dapat Anda bayangkan. Ada ratusan ribu bisnis yang menerima Bitcoin. Anda dapat membayar tiket pesawat, kamar hotel, barang-barang elektronik, mobil, kopi, dan barang atau layanan lain apapun. Jika Anda dapat membayangkannya, kami akan menunjukkan pada Anda tempat Anda bisa mendapatkan barang-barang itu, dengan Bitcoin. Pasar raksasa lain yang terpengaruh oleh Bitcoin adalah remittance. Yaitu uang yang dikirimkan ke teman-teman dan keluarga dari satu negara bagian ke negara bagian lain, dan dari satu negara ke negara lain, di seluruh dunia. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa uang sekitar 600 miliar dolar hingga 1 triliun dolar dipindahkan di seluruh dunia setiap tahunnya. Kita semua melakukan hal ini melalui bank, PayPal, dan perusahaan-perusahaan seperti Western Union. Semua barang ini menarik biaya dan kita harus mempercayai mereka. Western Union, MoneyGram, dan perusahaan-perusahaan lain seperti mereka menarik biaya mulai dari 5% hingga 30%. Rata-rata biaya di seluruh dunia adalah sekitar 10%. Itu artinya kita membicarakan biaya dari 60 miliar dolar hingga 100 miliar dolar setiap tahunnya. Dengan Bitcoin, semua orang memiliki akses tanpa memerlukan persetujuan. Transaksi Bitcoin biasa menarik biaya sekitar 2,5 cent. Ini benar-benar adalah pertukaran mainan. Banyak orang tidak mengetahui bahwa hanya sekitar 1,5 miliar orang saja yang memiliki rekening bank, visa, atau mastercard. Itu artinya sekitar 5,5 miliar orang tidak memiliki akses ke jenis perbankan apapun. Semua asetnya berada di rumah mereka. Jika ada pencurian, kebakaran, banjir, angin puting beliung, atau musibah apapun, mereka akan kehilangan semuanya. Dan tahukah Anda bahwa lebih banyak orang memiliki telepon seluler yang terhubung dengan internet daripada jumlah orang yang mampu membayar air dan listrik di rumah mereka. Semua orang ini tidak punya cara untuk melindungi aset mereka dan mereka tidak dapat melakukan perdagangan melalui internet. Sekarang, mereka bisa melakukan perdagangan dengan Bitcoin. Karena Bitcoin tidak dimiliki atau dikendalikan oleh siapapun, pemerintah ataupun perusahaan apapun, maka tidak ada badan terpusat yang menjalankan Bitcoin. Tetapi harus ada sesuatu yang menjalankannya. Bitcoin sebenarnya dijalankan oleh ribuan orang yang memiliki komputer khusus, yang menjalankan jaringan, mengamankan jaringan, dan melakukan verifikasi transaksi. Ini disebut menambang. Pertanyaan besarnya adalah, jika pada dasarnya transaksi Bitcoin dilakukan tanpa biaya dan tidak ada uang yang dihasilkan, mengapa orang-orang mengeluarkan sejumlah besar uang untuk komputer dan kelistrikannya? Di sinilah kita semua dapat menggunakan Bitcoin. Rata-rata dalam setiap 10 menit, blok Bitcoin yang baru terbentuk dan diberikan kepada seseorang yang menambang. Pada awalnya, ada 50 Bitcoin baru yang terbentuk setiap 10 menit. Setelah 210 ribu blok terbentuk, yang membutuhkan waktu sekitar 4 tahun, jumlah blok Bitcoin yang terbentuk menurun hingga 25 Bitcoin per blok. Setelah 210 ribu blok lainnya terbentuk, yang akan terjadi pada akhir Juli 2016, jumlah blok Bitcoin yang terbentuk akan menurun menjadi 12,5 setiap bloknya. Dan jumlahnya akan terus menjadi separuhnya setiap 4 tahun selama 125 tahun ke depan hingga tahun 2140. Pada tahun itu, akan ada 21 juta Bitcoin dan tidak ada Bitcoin baru yang akan dihasilkan sejak saat itu. Jadi, Bitcoin akan selalu langka. Bitcoin diawali pada tanggal 3 Januari 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Saat dirilis, Bitcoin tidak memiliki nilai. Sebenarnya bukan tentang uangnya, tetapi tentang membuktikan ide bahwa kita dapat melakukan transaksi tanpa membutuhkan pihak ketiga. Dan kita dapat memiliki bentuk uang yang terdesentralisasi yang dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia, dimanapun, tanpa biaya apapun. Pada saat itu, hanya ada beberapa orang yang terlibat dalam penambangan. Mereka mengumpulkan semua Bitcoin baru setiap 10 menit. Kemudian, pada tanggal 22 Mei 2010, transaksi pertama terjadi. Sebanyak 10.000 Bitcoin diberikan untuk pizza. Saat transaksi itu terjadi, secara mendadak Bitcoin memiliki nilai. Kemudian permintaan mulai berdatangan dan lebih banyak orang mulai ingin membeli Bitcoin. Tetapi, orang-orang yang memilikinya tidak ingin menjualnya dengan harga murah. Ingatlah bahwa Bitcoin itu langka seperti emas. Pada saat itu, orang-orang mulai menawarkan harga-harga yang lebih tinggi untuk membelinya. Faktanya adalah Bitcoin membutuhkan waktu satu setengah tahun untuk berubah dari sebuah ide menjadi bernilai 10 sen untuk satu Bitcoin-nya. Pada saat video ini dibuat, sudah 5 tahun berlalu dan harganya telah naik dari 10 sen menjadi sekitar 240 dolar. Itu adalah kelipatan dari 2.400. 5 tahun lalu, jika Anda membeli Bitcoin senilai 1 dolar, sekarang Anda akan memiliki 2.400 dolar. Jika Anda membeli Bitcoin senilai 100 dolar, Anda akan memiliki 240.000 dolar. Selama 5 tahun terakhir, Bitcoin telah menjadi penemuan terhebat di dunia yang kita ketahui. Banyak orang berpikir bahwa masa-masa itu telah berakhir. Mereka salah. Inilah alasannya. Sekarang, hanya ada sekitar 10 juta orang yang memiliki dompet Bitcoin. Kita sedang membicarakan sebuah teknologi yang memiliki potensi untuk menjadi lebih besar daripada internet dengan miliaran orang yang menggunakannya. Saat ini, internet digunakan oleh semua orang karena mudah digunakan. Tetapi, 25 tahun yang lalu, internet sebenarnya sangatlah rumit. Sekarang, ada ribuan perusahaan seperti Google, YouTube, Facebook, dan Gmail yang membuat internet mudah untuk digunakan. Milyaran orang telah berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini. Bitcoin juga sama. 5 atau 6 tahun yang lalu, Bitcoin sangatlah rumit untuk digunakan. Tetapi, sekarang ada lebih dari seribu perusahaan di seluruh dunia yang membuatnya mudah untuk digunakan. Orang-orang paling pintar dan kaya di seluruh dunia menginvestasikan ratusan juta dolar ke perusahaan-perusahaan Bitcoin untuk membuat orang banyak mudah menggunakannya. Inilah alasan mengapa kita masih berada di awal revolusi Bitcoin. Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan juta dolar telah diinvestasikan di perusahaan-perusahaan startup Bitcoin. Pada tahun 2012, sekitar 2 juta diinvestasikan. Pada tahun 2013, 95 juta dolar diinvestasikan. Pada tahun 2014, 361 juta dolar diinvestasikan. Dan hingga September 2015, sudah 456 juta dolar yang telah diinvestasikan. Itu lebih dari 900 juta dolar dalam 3 tahun terakhir. Inilah beberapa orang dan bisnis yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan Bitcoin. Bill Gates, Sir Richard Branson, The New York Stock Exchange, Goldman Sachs, USAA Bank, BBVA Bank. Orang-orang yang mendirikan PayPal, eBay, dan Google. Universitas MIT juga terlibat dengan Bitcoin dan mendasari teknologi blockchain. Inilah saatnya sihirnya bekerja. Bayangkan Anda memiliki permintaan tertentu untuk emas dan pada bulan itu, ada sekian banyak emas yang ditimbang. Pada bulan selanjutnya, permintaan tetap sama tetapi hanya separuh emas saja yang dapat ditambang. Harganya akan meroket. Inilah foto dari transaksi harian. Halaman ini menampilkan permintaan dan hal-hal yang sedang terjadi dengan Bitcoin. Permintaan meningkat, tetapi jumlah pasukan Bitcoin baru akan semakin sedikit dan sedikit. Tentu saja, itu berarti bahwa harganya akan naik seiring dengan berjalannya waktu. Sejauh ini, ada lebih dari 14 juta Bitcoin terbentuk dengan nilai lebih dari 3,5 miliar dolar. Semuanya dimiliki oleh orang-orang yang terlibat dalam penambangan Bitcoin, dan hal ini tidak akan berhenti. Jika Anda hanya membeli Bitcoin dan menyimpannya selama 3 tahun ke depan, saya rasa semua orang percaya bahwa itu adalah investasi yang luar biasa. Ingatlah bahwa selama 5 tahun terakhir, nilainya telah naik dengan kelipatan lebih dari 2.700. Peningkatan dari 240 dolar menjadi 10.000 dolar hanya naik dengan kelipatan 41. Ada sangat banyak informasi lain dalam dunia Bitcoin, sehingga kami tidak memiliki waktu untuk menjelaskannya sekarang. Ada banyak aliran sumber penghasilan yang berbeda, yang dapat dimanfaatkan untuk diambil keuntungannya oleh para anggota kami. Misalnya ATM Bitcoin, sebuah platform pembayaran untuk bisnis yang menerima Bitcoin. Kami sedang merilis koin kami sendiri yang hanya akan kami berikan kepada para anggota kami. Dan kami menciptakan permintaan untuk koin itu untuk membuat harganya naik seiring dengan berjalannya waktu, sama seperti Bitcoin. Terima kasih telah menonton!